Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel pelosok teh di kesempatan kali ini saya akan berbagi yaitu cara menambahkan font baru di aplikasi pixelab untuk teman-teman pengguna aplikasi pixelab yang belum tahu cara menambahkan font atau tulisan baru di aplikasi pixelab maka kalian bisa menyimak tips berikut ini langsung saja kita masuk ke tutorialnya di sini pertama kita masuk ke menu HP kita dan cari aplikasi pixelab di HP kita masing-masing jika sudah tampil seperti ini langsung saja ya Nah di sini saya menggunakan dua pixelab ya saya contohkan yang saya sudah tambahkan font di sini langsung saja ya untuk menambahkan font seperti ini yang tidak ada di aplikasi pixelab sendiri ya kita cukup menambahkan di aplik logo ini ya ini kita klik kemudian kita Scroll dan cari pada tulisan aplikasi maaf font ya tulisan font di sini kita klik kemudian setelah itu kita klik my phone di bagian sini kemudian kita tahu ya ini tidak ada fontnya biasanya untuk aplikasi pixelab yang baru di download ya Nah untuk menambahkan sangat mudah sekali seperti punya saya ini tinggal kita klik logo plus di sini ya kita bisa melalui foldernya atau langsung ini format ttf-nya atau ttf-nya saya lupa ya Nah di sini kita cari folder yaitu di sini ya teman-teman ya folder kita kita cari aplikasi maaf folder font ya biasanya folder font di sini Nah untuk mendapatkan font seperti punya saya ini cukup kalian download saja di aplikasi Google Chrome atau Google ya Nah kita cari di Google Chrome kemudian disini ketikan font ya atau da font seperti ini Hai nah ini kemudian klik cari disini saya bisa mendownload disini ada font ini ya kemudian kalian cari fontnya yang kalian inginkan jika sudah tinggal kalian klik download setelah itu kalian extract extract teman-teman ya extract menggunakan aplikasi zip ya jadi setelah kalian extract di folder font tadi ya di folder font yang ada disini ya ini saat kalian extract disini nanti pixelabnya akan membaca dan tinggal kalian klik disini ya nah disini seperti ini kan ini ya formatnya nah ini bisa kalian lihat font-fontnya ya Nah seperti itu teman-teman semoga tips atau tutorial kali ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe selamat mencoba jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh